Intro Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, alat musik Potima Rende atau Harmonium atau Rit Organ ini ada beberapa jenis ukuran dan yang kita gunakan untuk memuji Tuhan ini adalah ukuran yang kecil seringkali disebut sebagai portable harmonium dapat dengan mudah dibawa kemana-mana satu hal yang unik, harmonium tipe ini pada waktu-waktu yang lampau seringkali dipakai oleh para penginjil untuk sarana penginjilan, sarana pelayanan ketika mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan ukuran yang kecil maka alat musik ini dapat dengan mudah untuk dibawa pergi pelayanan ke berbagai tempat mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita pujikan sebuah pujian dengan judul Engkau Milikmu Abadi Engkau Milikku Abadi segalanya bagiku di sepanjang siarahku inginku bersamamu ku dekat padamu ku dekat padamu di sepanjang siarahku di sepanjang siarahku inginku bersamamu Mimpin datu melewati lempah bayang maut senduh Mimpin datu melewati maka pintu hidup Mimpin datu melewati Mimpin datu melewati Tuhan terima kasih atas berkat dan penyertaan yang telah kau beri kepada kami hingga saat ini sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu kiranya firman ini dapat berguna dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tema hikmat pagi hari ini adalah tidak tawar hati Bacaan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 yang berbunyi demikian Sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari Demikianlah sabda Tuhan Syukur pada Allah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan masih dengan latar belakang pantai Jatimalang, Purworejo Selatan kita bisa melihat beberapa kapal nelayan yang bersandar ketika ombak begitu tinggi maka kapal-kapal pun bersandar dan para nelayan tidak pergi melaut kita ketahui bagaimana pantai selatan Jawa terkenal dengan ombaknya yang begitu besar Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan tawar hati jika kita mau menguraikan 2 kata ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kita akan memahami bahwa kata tawar berarti tidak ada rasanya hambar sedangkan kata hati berarti sifat atau tapiat manusia tempat segala perasaan dan batin menyimpan pengertian dengan demikian jika kita menggabungkan keduanya maka tawar hati berarti perasaan yang hambar atau batin yang tidak ada rasanya meski manusia diciptakan sebagai pribadi yang punya perasaan tetapi seringkali kesulitan hidup dapat membuatnya menjadi tawar hati orang percaya pun dapat mengalami tawar hati di dalam hidup namun apa yang Alkitab katakan tentang tawar hati hari ini kita akan melihat salah satu bagian dalam surat rasul Paulus yang berbicara tentang tawar hati tawar hati yang Paulus sampaikan perlu dipahami berdasarkan konteksnya yaitu dua kata pertama di ayat 16 yang berbunyi sebab itu dua kata tersebut mengindikasikan adanya latar belakang dari perkataan Paulus disini kita dapat melihat latar belakang tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya dimana Paulus sedang membahas tentang pelayanan pemberitaan Injil yang ia lakukan selain itu pada ayat sebelumnya Paulus juga telah menuliskan bahwa ia tidak tawar hati sebab pelayanan yang diterima semata-mata hanya karena kemurahan Allah tercantum dalam 2 Korintus 4 ayat 1 kemudian kalau kita kembali lagi pada ayat 16-18 kita akan mendapati bahwa Paulus tidak tawar hati sekalipun dalam pelayanan fisiknya semakin merosot yang penting bagi Paulus bukanlah manusia lahirliah melainkan manusia batiniah yang terus dibaharui dari sesehari ke sesehari kita dapat baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16 jadi Paulus tidak tawar hati dalam pelayanan karena ia tahu untuk siapa semua pelayanan itu dilakukan ia juga tahu bahwa suatu saat kelak semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus lantas sekarang bagaimana dengan kita? apakah kita mengalami tawar hati dalam pelayanan karena berbagai kesulitan dan ketidaknyamanan? sudahkah kita memeriksa hati di dalam melayani dan menjalani pelayanan hanya bagi Allah? kiranya kasih dan anugerah Kristus memampukan kita untuk senantiasa setia kepadanya sehingga tidak dikuasai oleh tawar hati mari bersama kita berdoa Bapak di surga di dalam kehidupan bahwa kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat pagi Tuhan pemberkati bangsa Engkau milikku abadi segalanya bagiku Di sepanjang siarah ku ingin ku bersamamu Ku dekat padamu, ku dekat padamu Di sepanjang siarah ku ingin ku bersamamu Pimpin datu melewati lempah bayang maut sendu Maka pintu hidup agar ku masuk disertamu Ku dekat padamu, ku dekat padamu Maka pintu hidup agar ku masuk disertamu Pimpin datu melewati lempah bayang maut sendu Pimpin datu melewati lempah bayang maut sendu